Hai Sobat Atas, ketemu lagi dengan saya Purwadi Mikro di channel youtube kesain kita Atas Indonesia Pada kesempatan kali ini kita akan bahas gimana sih caranya kalau misalnya kita lupa e-fin Atau lewat kanal apa aja agar kita bisa mendapatkan e-fin kita itu kembali Check this out Oke jadi menjelang akhir-akhir SPT tahunan misalnya 31 Maret setiap tahun biasanya kita juga cenderung untuk buru-buru untuk melaporkan yang namanya SPT tahunan Syukur-syukur kalau misalnya kita sudah melaporkan SPT tahunan itu sudah jauh-jauh hari ya Untuk menghindari yang namanya mungkin ada error ataupun juga internetnya lagi down dan lain-lain Nah kadang-kadang untuk proses pelaporan ini kita sendiri tidak jarang untuk lupa e-fin Nah gimana sih nantinya ketika kita lupa e-fin kita bisa menggunakan salah satu dari ketujuh cara di bawah ini Cara yang pertama adalah kita bisa telepon ke 1500-200 yaitu kering pajak Nanti disitu akan ditanyain nama NPWP nya berapa lalu juga alamatnya dan lain-lain Ketika kita sudah sinkron dengan datanya kering pajak disitu akan disebutkan 10 digit e-fin nya Dan silahkan untuk Sobat Dataks bisa catat Yang kedua adalah lewat twitter yaitu at kering underscore pajak Dari situ Sobat Dataks bisa menanyakan mengenai lupa e-fin ini Dan yang ketiga bisa live chat di situs web yaitu pajak.go.id Disitu Sobat Dataks juga bisa chat aja Tidak lupa mungkin juga akan ditanya-tanya mengenai nama NPWP NIK dan lain-lain Nah semoga Sobat Dataks bisa mendapatkan e-fin disitu juga Lalu yang keempat Sobat Dataks bisa menelpon ke nomor telepon resmi Kantor pelayanan pajak yang bisa dicek di pajak.go.id Slash unit minus kerja Nah disitu Sobat Dataks bisa melihat yang namanya nomor telepon resmi Semua kantor pelayanan pajak pertama yang ada di Indonesia Silahkan mungkin bisa telpon aja ke situ Yang kelima adalah melalui surel resmi alias email resmi Di KPP alias kantor pelayanan pajak pertama tempat Sobat Dataks terdaftar Email resminya taunya dari mana? Dari tadi yaitu pajak.go.id slash unit minus kerja Yang keenam adalah direct message atau DM ke akun media sosial KPP tempat Sobat Dataks terdaftar Jadi kalau misalnya ada KPP Banyuwangi ataupun KPP Situ Bondo Yaudah DM aja coba disitu Lalu yang ketujuh yang paling baru adalah lewat aplikasi mpajak Nah nantinya di aplikasi mobile mpajak ini Sobat Dataks bisa mendownload aplikasi tersebut lewat playstore Dan ternyata direktur general pajak telah menambah fitur untuk mendapatkan e-fin dalam aplikasi tersebut Saking mudahnya wajib pajak tidak perlu lagi untuk login mpajak untuk mendapatkan e-fin tersebut Sehingga klik aja logo atau icon dari e-fin di sudut kanan bawah aplikasi mpajak Disitu teman-teman atau Sobat Dataks bisa mendapatkan e-fin Itu aja sih kalau info-info dari kami tentang caranya kalau misalnya kita lupa e-fin Jangan lupa untuk follow, like, comment, subscribe channel kami yaitu Ataks Indonesia Agar kami dapat berkontribusi lebih banyak lagi untuk menyebarkan berita positif tentang perpajakan di Indonesia Agar kita terus bisa mendukung negeri ini juga lewat pajak Terima kasih sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir Ingat pajak, ingat Ataks Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton